Saudara, hari ini panitia seleksi calon pimpinan dan dewan pengawas KPK. Masa jabatan 2024-2029 akan kembali melanjutkan tahap seleksi calon pimpinan KPK dan calon dewan pengawas KPK. Setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi pada pekan lalu, panitia seleksi akan menggelar tes tertulis pada hari ini. Terdapat 236 nama peserta untuk calon pimpinan KPK dan 146 peserta untuk calon dewas KPK. Dari 236 calon pimpinan KPK, ada 221 orang laki-laki dan 15 orang perempuan. Untuk informasi yang lebih lengkap, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Audrey Zevanya, yang akan melaporkan dari lokasi ujian tertulis calon pimpinan KPK dan calon dewas KPK. Zevanya, selamat pagi. Bagaimana agendanya dan seperti apa tes tertulis yang akan digelar panitia seleksi capim KPK dan dewas KPK hari ini, Zevanya? Ya, Nanda dan juga saudara, selamat pagi. Hari ini di gedung Kementerian Sekretariat Negara, ini akan digelar tes tertulis untuk para calon pimpinan KPK dan juga dewan pengawas KPK. Terdapat 236 nama peserta calon pimpinan KPK dan juga 146 nama untuk dewan pengawas KPK. Sebelumnya memang dari total 382 peserta, ini sudah melewati tahap seleksi pertama, yaitu seleksi administrasi dan dinyatakan lolos, yang kemudian akan berlanjut kepada tes tertulis pada hari ini, yang di mana tes tertulis nanti ini akan digelar ke dalam dua sesi, di mana sesi pertama ini akan digelar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat untuk para calon pimpinan KPK terlebih dahulu, kemudian nanti pukul 14.30 siang waktu Indonesia Barat dilanjutkan untuk tes tertulis Dewan Pengawas KPK. Dan kabarnya juga nanti ini pukul 11 siang akan digelar konferensi pers oleh panitia seleksi KPK terkait tes tertulis yang digelar pada hari ini untuk seleksi calon pimpinan KPK dan juga dewas KPK. Kemudian terkait profil atau profesi apa saja yang kira-kira ingin mendaftar sebagai calon pimpinan KPK dan juga dewas KPK, ini terdapat dari beberapa institusi diantaranya ada dari pihak BUMN, kemudian ada yang dari profesi hakim, Jaksa, Polri, ASN, dan juga lembaga negara. Namun memang paling banyak ini diminati oleh para akademisi yang jumlahnya ini ada sebanyak 50 orang pendaftar. Namun di samping hal itu pimpinan KPK di sini menegaskan untuk kriteria yang akan dicari sebagai calon pimpinan KPK dan juga Dewan Pengawas KPK, mereka tidak hanya berfokus untuk mencari orang-orang yang pintar, tetapi menekankan kepada 5 aspek yang dianggap penting. Yang pertama, para calon ini harus memiliki integritas yang tinggi, kemudian memiliki rekam jejak yang baik dan tanpa cacat, ilmu yang mumpuni, kemudian kaya akan pengalaman, serta harus berani melawan korupsi. Nanda. Untuk agendanya akan dimulai pagi ini dan rencananya pukul 11 yang nanti akan ada konferensi pers. Kita akan tunggu bersama zevanya bagaimana konferensi pers terkait dengan tes tertulis hari ini. Terima kasih atas laporan Anda, Jurnalis Kompas TV, Audrey Zeevanya. Selamat petugas kembali. Saudara, tetap bersama kami di Kompas Pagi untuk informasi penting dan menarik lainnya. Selesai jeda. Terima kasih atas laporan Anda.